Oke, jadi gini, ada suatu hal yang menarik. Di sini ada salah satu postingan yang menurutku sangat-sangat unik. Yang dimana sang pemilik akun ini menyampaikan pendapatnya. Ehm, sorry ya, misalkan kalau gambarnya burik. Karena memang gue dapet source-nya seperti ini. Tapi di sini gue akan membacakan isinya saja. Honka Impact masih jauh dari kata sempurna. Menurut saya, alangkah lebih baiknya jika Honka Impact collab dengan Free Fire. What? Agar Miyoyo bisa meniru cara kerja Free Fire dalam mengembangkan game menjadi lebih baik lagi. Hah? What the hell, man? Di sini gue akan berkomentar dulu ya. Dari kata sempurna itu apa? Memang kalau untuk game, tidak ada yang sempurna. Menurut gue, nggak ada yang sempurna. Pasti ada beberapa kekurangan di semua game. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Tapi yang di sini yang aku bingungkan kenapa RPG mau di collab-in dengan yang namanya Battle Royale. Nggak nyambung coy. Jujur aja nggak nyambung. Lalu beberapa lama kemudian, postingan tersebut dihapus oleh admin yang bersangkutan. Sorry gue nggak bisa sebut. Lalu dia membuat postingan lagi dengan menunjukkan SS-nya seperti ini. Padahal ini postingan keren. Demi kemajuan HI3, dibutuhkan kerjasama Mihoyo dan Tencent. Oke, nanti gue akan komentar. Tapi ada salah satu moderator yang nggak terima. Dan main asal hapus aja. Padahal adminnya aja setuju kalau Mihoyo dan FF kerjasama. What the heck, man? Ini kalau adminnya setuju antara Mihoyo kerjasama sama FF. Gimana ya? Nggak habis thinking lah gue ya. Sorry, gue nggak bisa nyebutin namanya. Yang pertama di sini, kerjasama Mihoyo dan Tencent. What? Mihoyo? Ya benar, developer Honke Impact. Tencent? Free Fire? Oh, no bro. Gue yang nggak main Free Fire aja tau. Kalau developer Free Fire ini bukanlah Tencent. Melainkan 111.studio yang berasal dari Vietnam. Tapi kan untuk sekarang dikenalnya, developernya Free Fire itu adalah Garena. Dan bukanlah Tencent. Jadi ini adalah info yang betul-betul salah banget lah ya. Entah ini dia tujunya apa, apakah dia hanya untuk kebaik aja, atau mungkin memang nggak ada kerjaan. Ini gue nggak tau. Yang kalian perlu ketahui untuk collaboration ini tidaklah gampang ya. Yang dimana kalian harus pikirkan juga tentang hak cipta, royalty, dan berbagai unsur lainnya. Seperti story, lalu untuk fitur-fitur collab yang lainnya. Dan itu nggak gampang. Bahkan Mihoyo sendiri pun untuk collaboration dengan Evangelion membutuhkan 1 tahun perencanaan baru bisa diimplementasikan. Jadi untuk collaboration itu tak segampang itu, teman-teman. Apalagi berbeda genre. Itu nggak mudah coy. Nggak mudah. Ini mintanya sama Free Fire, astaga. Ya kalau misalkan sama yang lain tentang RPG lainnya, bisa. Tapi untuk Free Fire, apa anjir? Ini bukan game FPS, atau bukan game Battle Royale coy. Tapi RPG. Astaga, gue nggak habis thinking ini. Bener-bener nggak habis thinking. Oke, kita nggak boleh ngejudge community-nya. Ini adalah pure kesalahan individunya ya. Dia ini udah salah info tentang developernya, dan dia nggak tahu tentang mekanisme collaboration. Ya kita anggap aja ini adalah sebuah hiburan. Ya walaupun hiburannya agak menjengkelkan ya. Oke, memang ada-ada saja kelakuan unik para netizen ini ya, yang membuat kita nggak habis thinking. Well, jika kalian menemukan postingan seperti ini, janganlah kalian langsung hujat. Berilah masukan-masukan yang baik, sehingga itu bisa mencerminkan kelakuan kalian. Dan tentunya saja, fandom kalian akan dipandang baik oleh masyarakat luas. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas, dan jangan lupa ya, ngopi hari ini. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax